Intro Kemudian setelah kita mengetahui hadis yang sahih Bahwa hadis yang sahih itu apabila terpenuhi oleh masyarakat tadi Syarat yang pertama yaitu diriakan oleh perahu yang adil Yang kedua Kami berbuat sempurna kebabitannya Penguasaannya Yang ketiga bersamu sanatnya Yang keempat Tidak terdapat padanya ilat Penyakit yang berbahaya Yang bisa merusak keabsahan hadis Dan tidak padanya terdapat padanya syarat Ini disebut dengan sahih tizati Kata beliau Tingkatan-tingkatan hadis itu Bertingkat-tingkat Sesuai dengan sifat-sifatnya Apakah terpenuhi oleh masyarakat tadi atau tidak Ada kalau kita perhatikan Perahu yang sikoh itu kan Sikoh itu bertingkat-tingkat Ada yang sangat sikoh Yang biasanya para ulama Mensifati dia dengan kata-kata Sikotun sebtun Atau sikotun sikoh Bahkan terkadang saking sikohnya Dia diberikan julukan Amirul mu'minin Amirul mu'minin dalam hadis Terkadang ada juga perahu yang disifati Dengan fulan atau min awfaqin nas Orang yang paling sikoh Seperti Imam Syubah bin Al-Hajaj Seperti Sufyan bin Masruk Al-Thawri Seperti Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Bagi itu amirul mu'minin dalam Dalam hadis Yang sangat-sangat sikoh sekali Seperti Imam Az-Zuhri Yang bernama Muhammad bin Muslim Bin Abdullah bin Ubedillah Bin Hadrus Az-Zuhri Di mana beliau Wafafat dan sastu bulimah hijriya Dia dijulik sebagai Amirul mu'minin dalam hadis Masya Allah Seperti Imam Ahmad bin Hanbal Seperti Imam Yahya bin Ma'in Yahya bin Sa'id Al-Qabqan Dan macam pula Imam Abdul Rahman bin Mahdi Mereka pun tak dalam katiqohan Dan macam pula Imam Bukhari Rahimahullah dan Muslim Nah ini akhal Islam A'zakumullah wa'ayakum Nah iya Dan di bawah mereka ada purga Parawi yang fiqah Tapi tidak sampai kepada Derajat fiqah yang pertama Yang sangat fiqah Tapi yang kedua ini fiqah Dia memang fiqah Tapi tidak sefiqah yang di atasnya Makanya parawi yang fiqah itu Bertingkat-tingkat Iya Di bawahnya lagi yang saduk Yang hadisnya Hasan Yang kedabutannya Penguasaannya itu Kurang dibandingkan Dengan perawi yang fiqah Nah Ya akhal Islam Mengetahui tentang Derajat-erajat perawi Kefiqahan itu penting sekali Terutama ketika terjadi Iktilaf itu Pertentangan Antara dua Periwayatan Iya Sehingga kita bisa Mengetahui Mana yang syad Mana yang tidak Dari sisi sinilah Ya Sahih Bukhari yang paling Diunggulkan Kemudian setelahnya Sahih Muslim Kemudian yang sesuai Dengan syarat Sahih Bukhari dan Muslim Atau salah satu Dari keduanya Ya Apalagi kalau hadis tersebut Disepakati oleh Bukhari dan Muslim Misalnya ini Tingkat yang pertama Ya Yang kedua Setelahnya yang diriwetkan Bukhari saja Yang ketiga Yaitu yang diaturan Muslim saja Yang keempat Yaitu yang diriwetkan Yang sesuai dengan Syarat Bukhari dan Muslim Yang kelima Yang sesuai dengan Syarat Bukhari saja Yang keenam Yang sesuai dengan Syarat Muslim saja Dan yang ketujuh Yaitu yang sesuai dengan Syarat imam-imam yang lainnya Selain Bukhari dan Muslim Kenapa ya Imam Bukhari dan Muslim Ya akhal Islam Lebih diunggulkan Dari yang lainnya Inilah ya akhi Ya Karena para ulama Setelah Membahas Kitab Syaitu Bukhari Luar biasa Ternyata Imam Bukhari Syaratnya dalam Syaitu Bukhari Sangat ketat sekali Ya dimana Hadis-hadisnya itu Beliau Mensyaratkan Setiap perawi Harus bertemu Dengan gurunya Dan beliau juga Betul-betul Sudah meneliti Perawi-perawinya Maka setelah Diperiksa oleh Para ulama Hadis-hadis Suhaib Bukhari Satu persatu Tampak Keunggulan Imam Bukhari Dan kepiawayannya Ya Maka dibandingkan Dengan buku-buku Yang lain Dari kitab-kitab Hadis Maka Suhaib Bukhari Yang paling Sahih Setelah Al-Quran Al-Karim Kemudian setelah Syaitu Satelahnya Sahih Muslim Al-Fatih Islam Azakam Allah Wa Iyakum Al-Fatih Islam